Apakah es krim, permen, coklat, makanan-makanan yang manis seperti itu bisa menyebabkan terjadinya radang amandel atau tonsilitis ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja Ketemu lagi dengan saya, Devi Febriani Kali ini saya akan membahas mengenai fakta seputar es krim penyebab radang amandel atau tonsilitis Pernah dengar gak sih kata-kata kalau es krim menyebabkan radang amandel atau tonsilitis? Apa hubungannya ya? Benar gak sih? Jadi tonsilitis atau radang amandel ini cenderung dialami oleh anak-anak tapi tidak tertutup kemungkinan kalau orang dewasa juga bisa mengalami radang amandel atau tonsilitis ini Pada anak-anak lebih cenderung tinggi kasusnya karena anak-anak memiliki daya tahan tubuh masih rendah dibandingkan dengan orang dewasa Jadi radang amandel atau tonsilitis Orang medis mengatakan itu adalah tonsilitis Tonsilitis merupakan infeksi yang terjadi di daerah tonsil Tonsil itu sendiri merupakan sebuah lenjer geta bening yang terletak di belakang tenggorokan Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah Apakah es krim, permen, coklat, makanan-makanan yang manis seperti itu Bisa menyebabkan terjadinya radang amandel atau tonsilitis ini Oke, pada dasarnya penyebab daripada tonsilitis atau radang amandel ini disebabkan oleh infeksi Atau masuknya kuman-kuman seperti bakteri atau virus ke bagian tonsil Yang menyebabkan terjadinya peradangan di daerah tonsil Sekarang yang menjadi pertanyaannya lagi Apa hubungannya dengan es krim, dengan makanan manis-manis, dengan permen, coklat, dan lain sebagainya Jadi makanan tersebut sifatnya iritatif Jadi makanan tersebut memudahkan kuman-kuman tadi untuk masuk ke daerah tonsil Sehingga menyebabkan terjadinya infeksi di daerah tonsil atau radang amandel Selain daripada makanan-makanan tersebut Ada beberapa hal lagi yang menjadi penyebab mudahnya kuman-kuman Seperti bakteri dan virus tersebut masuk ke bagian organ tonsil Seperti perubahan cuaca atau kondisi lengkungan yang kotor Jadi dari mana kita tahu kalau gejala yang kita alami itu merupakan gejala radang amandel atau tonsilitis Jadi gejala radang amandel atau tonsilitis ini Akan dialami oleh pasien dengan gejala batu, pilek, sakit tenggorokan Kemudian sakit bilang menelan, sakit kepala, demam, mual Biasanya kalau kita lihat di daerah tonsilnya Ini tonsilnya ini akan terlihat merah dan ada terdapat bercak-bercak putih Kemudian nafasnya ini akan lebih berbau dari biasanya Sekarang bila kita sudah terkena radang amandel atau tonsilitis ini Bagaimana cara mengobatinya? Jadi tidak semua radang amandel atau tonsilitis ini dilakukan tindakan operasi Jadi pada kasus-kasus yang ringan Maka dokter spesialis THT Karena penyakit daripada tonsilitis ini ditahani oleh dokter spesialis THT Akan memberikan obat-obatan untuk mengurangi gejala yang dirasakan Tapi bila kasus atau kambuhnya tonsilitis ini terjadi lebih sering Atau dengan pemberian obat-obatan juga tidak bisa mengatasi masalah Maka tindakan terakhir yang akan dilakukan oleh dokter spesialis THT Ada adalah melakukan tindakan operasi yang dinamakan dengan tonsilektomi Jadi tonsilektomi ini adalah pengangkatan daripada daerah tonsilnya Jadi tonsilnya diangkat sehingga setelah operasi pasien tersebut tidak akan memiliki tonsil atau amandel lagi Jadi tidak akan mengambil lagi Kalau seandainya tonsilis sudah diangkat tidak akan terjadi lagi infeksi di daerah amandel Bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi radang amandel atau tonsilitis ini Tentu saja kalian harus menjaga kebersihan lingkungan Kemudian harus banyak mengkonsumsi minuman air putih Kemudian kebersihan tangan harus terjaga Harus bersih Kemudian kalian bisa kumur-kumur menggunakan air garam Kemudian menerapkan pola hidup sehat Nah sekarang sudah terjawab ya semua pertanyaannya Kalau penyebab daripada radang amandel atau tonsilitis ini merupakan Karena masuknya kuman-kuman seperti bakteri atau virus Sehingga menyebabkan terjadinya radang amandel Sementara makanan-makanan seperti es krim, permen, coklat dan yang manis-manis itu Merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya iritasi, iritatif pada daerah tonsil Sehingga menyebabkan mudahnya masuk kuman-kuman seperti bakteri dan virus tersebut Sehingga terjadi peradangan di daerah tonsil Oke Sampai disini saja informasi singkat dari saya Mengenai fakta seputar es krim Penyebab daripada radang amandel Semoga bermanfaat Jangan lupa dukung channel saya dengan like, komen, dan subscribe Tekan lonceng yang berwarna abu-abu Agar kamu menerima semua notifikasi setiap kali saya mengupload video terbaru Sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum